Intro Nah sekarang saya lagi syuting di taman bacaan pribadi milik saya jadi saya punya taman bacaan tapi buat sendiri gak disewain, gak dipinjemin ke orang lain buat nyimpen koleksi saya aja beberapa tahun yang lalu saya berbisnis di dunia buku dan saya mengkhususkan untuk menjual komik-komik bekas dan novel bekas dari era tahun 80-an sampai 90-an dan favorit saya adalah komik di era 80-an sampai 90-an gitu nah itu dimana komik dari Eropa masuk ke Indonesia dan dicetak dalam ukuran besar ukurannya ampat dan folio dan itu ini apa maksudnya untuk saat ini langka untuk sementara saya akan memperlihatkan kepada anda koleksi komik saya yang saya paling favoritkan yaitu koleksi komik Nina ini koleksi Nina saya nih udah saya gelar beberapa Nina ada 161 judul saya punya semuanya setelah mengumpulkan selama kurang lebih berapa ya sejak saya jualan sampai saya selesai itu saya jualan sekitar 5 tahun apa nah itu jadi selama saya berjualan komik saya mendapatkan piece by piece per judul dan saya selalu memilih atau menyisikan yang terbaik contohnya ini ini adalah nomor 1 loh nomor 1 sangat langka dan saya punyanya dalam kondisi yang baik oke kita contoh yang paling saya suka ini ada rahasia tongkat kerajaan rahasia tongkat kerajaan dulu saya pernah punya waktu saya masih kecil dan ini bukan koleksi pribadi saya ya saya dapat terus saya tukar coba saking bagusnya kondisinya dia tuh masih mulus banget nih mulus masih mulus dibacanya juga enak ya kan tapi memang ada beberapa yang memang koleksinya tidak dalam kondisi baik karena memang judul itu tidak dapat gitu loh yang masih bagus ini contohnya ini dia nomor 40 saya suka ceritanya mengenai putri keraja putri raja yang bisa nyanyi dia kondisinya enggak bagus nih lihat tuh pikirannya kayak begini tapi karena memang langka dan tidak ada kopinya lagi tidak ada yang jual saya ya tetap simpen lah walaupun kondisinya enggak bagus yang penting halamannya lengkap nah seperti itu dan ini kalau misalkan ada cap capan kayak begitu ya harganya udah turun ya tapi ya tetap aja karena ini langka hahaha saya simpen aja nah ini seri berikutnya yang di atas nomor 50 sebagian saya taruh disini ini ada yang judulnya Belinda si kutubuku ini aku suka banget nih ceritanya itik si guru rupa juga bagus banget oke jadi kalau anda pernah baca Nina di masa lalu nostalgia yuk Nina apa yang paling anda suka judulnya dan ceritanya ayo komentar ya mari kita bernostalgia penggemar Nina makasih udah lihat videonya jangan lupa klik subscribe dan like daaah sampai ketemu di video lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati